Intro Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Puji Tuhan, kita diperkenankan berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 26 Juli 2022 Mari awali kehidupan kita dengan hati yang gembira dan penuh rasa syukur serta pengharapan yang sungguh kepada Tuhan Mari kita berdoa mohon hikmat Tuhan Ya Tuhan, hari baru Engkau karuniakan kembali bagi kami Kami siap untuk menjalaninya namun kami tidak mampu jika Allah kebenaranmu tidak memenuhi kami Karena itu ya Tuhan isilah kami dan penuhilah kami dengan kuasa roh kudusmu Berbicara lah kepada kami Tuhan kami siap mendengarkan firmanmu Haleluya, amin Pembacaan kita terambil dari Roma 11 ayat 25 sampai 36 Roma 11 ayat 25 sampai 36 Penyelamatan Israel Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan Seperti ada tertulis dari Sion akan datang penebusan Ia akan menyingkirkan segala kevasikan daripada Yaakub Dan inilah perjanjianku dengan mereka Apabila aku menghapuskan dosa mereka mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu Tapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah Tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka Demikian juga mereka sekarang tidak taat Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh mereka juga akan beroleh kemurahan Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan Supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya Sebab siapakah ia mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Menjaga kepercayaan Menjaga kepercayaan Itulah tema kita saat ini Kepercayaan dari seseorang merupakan hal yang harus kita jaga Karena tidak semua orang bisa dengan mudah percaya kepada orang lain Dan tidak semua orang bisa menjaga kepercayaan dengan baik Selagi masih ada orang yang menaruh percaya kepada kita Maka jagalah kepercayaan itu Bangsa yang menjadi pilihan Allah diantara banyaknya bangsa nyatanya mengalami kegagalan sebagai bangsa yang takut akan Allah Kegagalan menjadi bangsa pilihan membuat mereka disebut sebagai Bangsa yang tegar tengkuk Karena kehidupan mereka yang semering memberontak kepada Tuhan Namun Ketegaran hati Israel nyatanya tidak membuat Allah menghukum dan membinasakan mereka Tetapi hal itu justru dipakai Allah untuk menjangkau bangsa-bangsa lain Sebab kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas hanya kepada bangsa Israel Allah tidak tinggal diam terhadap ketegaran bangsa pilihannya Kemurahan Allah bagi bangsanya semata-mata karena kasihnya bagi mereka Dan karena itulah Paulus menekankan kepada jemaat di Roma untuk menyadari bahwa keselamatan yang merupakan karya agung Kristus menjangkau seluruh bangsa sebab tidak ada seorang pun yang dapat menjangkau fikiran Allah Yang pasti hanyalah kemurahan Allah dinyatakan bagi mereka yang mau menerima dan percaya kepadanya Sudah selayaknya sebagai orang percaya kita menjaga kepercayaan dari Allah untuk menikmati persekutuan dengannya Kepercayaan itu dengan hidup memberitakan kebaikannya menjadi terang dalam kegelapan menjadi berkat dalam perkataan dan tindakan terlebih saling mengasihi sebagai umat yang dikasihinya Amin Mari kita satu dalam doa syukur Mari kita berdoa Syukur atas firmanmu Tuhan yang boleh kami miliki sebagai harta awal dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini bahkan hari selanjutnya kami bersyukur bahwa kami boleh belajar dari keteladanan Yesus yang mengajarkan kami untuk menjaga kepercayaan yang diberikan untuk kami Roh Kudus tolonglah kami sebab hanya dalam bimbingan Roh Kuduslah maka kami dapat memaknai dan melakukan kasih yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini Bapak Sorgawi ke dalam tanganmu kami serahkan kehidupan dan segala aktivitas kami hari ini karuniakan kami kesehatan ya Tuhan serta hati yang gembira dalam segala perjuangan kami baik dalam menata usaha kami melaksanakan tugas dimanapun yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan Yesus berkatilah keluarga kami Tuhan baik yang tinggal bersama kami maupun yang jauh terpisah oleh karena menuntut ilmu atau pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus Engkau menyatukan kami semua di dalam doa pengharapan dan kasih Ya Tuhan penuhkanlah kami kekuatan serta nugrahmu dan hadiratmu berada bagi semua kami yang menyatu dalam renungan pagi ini Tuhan Yesus dengarkanlah segala permohonan kami Tuhan jawablah dalam kehendakmu dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa kami kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami kekala selamanya Haleluya Amin selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati